Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya Nuroni dengan NIM 12014016 dari kelas PBO RC ingin melakukan live coding untuk melengkapi codingan materi Python kelas atau kelas dalam Python yang telah disampaikan pada kelas pada saat penyampaian materi di kelas oke langsung saja ini saya sudah sudah mengetikan template atau ya template yang digunakan yang akan saya lengkapi langsung saja pada metode pada metode menambah roda gigi ini kita lakukan penambahan variable shape roda gigi saat ini dan shape max kecepatan dimana untuk shape roda gigi saat ini akan ditambahkan dengan 1 dan max kecepatan ditambahkan dengan dengan 2 langsung saja kita lakukan oke kenapa max kecepatan ditambah dengan 2 dikarenakan dalam ketunjuk soal jika posisi roda gigi 1 maka maksimal kecepatan 2 roda gigi 2 maksimal kecepatannya 4 roda gigi 3 maksimal kecepatannya 6 dan roda gigi 4 maksimal kecepatannya 8 dengan kata lain jumlah dari maksimal kecepatan itu bertambah 2 di setiap roda gigi di setiap posisi roda gigi makanya disini saya lakukan assignment shape max kecepatan ditambah 2 ditambah 2 begitu juga dengan menurunkan roda gigi untuk angkanya kita gunakan sama skalanya yaitu 1 dan 2 1 untuk roda gigi namun karena dia menurunkan roda gigi jadi kita kurang ya dikurang dan max kecepatannya kita kurang juga 2 lalu pada metode menambah kecepatan ini kita lakukan saja assignment atau penambahan nilai dari kecepatan ditambah dengan 1 kita tambah juga karena ini menurunkan kecepatan kita kurang 1 oke setelah class setelah metode yang berada dalam class sepeda ini selesai kita ke main program lalu kita instanisasi dari kelas tersebut dari kelas yang tadi kita buat misalnya kendaraan namanya sepeda sama dengan kita masukkan disini kelasnya objek sepeda atau objek kendaraan sepeda yang berdasarkan class sepeda sudah dibuat lalu kita buat kita buat kendaraan sepeda ini berada di kecepatan maksimal dan berada di roda gigi maksimal secara apa secara step by step atau ya secara step by step kita bisa gunakan for karena disini ada 4 roda gigi jadi kita range nya kita isi 4 lalu kita print keadaan keadaan sepeda ya oke karena salah karena kita akan langsung kita if kendaraan sepeda kecepatan modulo 2 sama dengan 0 kenapa disini saya gunakan saya gunakan kecepatan dari objek sepeda ini sebagai dasar percabangan dan juga kenapa modulo 2 tadi kan maksimal kecepatan itu pasti berkelipatan 2 dan nanti jadi program ini nantinya akan otomatis bila kecepatan bila set program sudah mendapat apa sudah menambahkan kecepatan dan kecepatan itu mencapai maksimal dari dari batas gigi misalnya kan roda gigi 1 itu maksimalnya kan 2 nah ketika program sudah menambah kecepatan sampai dengan 2 dia langsung otomatis menambah roda gigi menjadi 3 menjadi 2 maksudnya dari 1 ke 2 langsung jadi dia akan otomatis menambah roda gigi kita tambah roda gigi kita panggil fungsinya kendaraan sepeda menambah roda gigi kita tambah lalu kita tambah roda giginya lalu setelah itu baik saya lanjutkan tadi saya sedikit lupa alur program yang akan saya buat kita sudah kembali tingkatnya jadi setelah kita memanggil fungsi oh bukan menurunkan tapi menambah maaf ini kita menambah roda gigi ya menambah roda gigi kita langsung print kan roda gigi ini ada di nah kita langsung print ke layar bawa roda gigi sekarang itu roda gigi keberapa ini kita roda gigi saat ini lalu kita print juga kecepatan maksimal kecepatan maksimal maksimal kecepatan lalu kita print juga kecepatan sepeda pada saat ini saat dia baru digigikan satu naikkan gigi satu itu kecepatannya berapa kecepatan saat ini kecepatan kecepatan bukan maksimal kecepatan tapi kecepatan nah ini dia mekanisme penambahan roda gigi sudah lanjut kita ke mekanisme penambahan kecepatan jadi disini kan tadi kan kecepatan itu akan terus bertambah sampai dia mencapai maksimal kecepatan pada roda gigi saat ini kan makanya kita while kendaraan sepeda kecepatan itu lebih kecil dari kendaraan sepeda maksimal kecepatan lebih kecil ya aksinya adalah kita panggil fungsi kendaraan sepeda menambah kecepatan ya menambah kecepatan lalu kita print disini print kecepatan kecepatan saat ini kecepatan saat ini ya kita panggil kecepatan ya seperti ini lalu di bawah sini kita berikan print gunanya untuk memisahkan baris jadi biar kelihatan biar sedikit tapi coba kita save lalu kita jalankan program sudah berjalan ya kita ulang lagi kita ulang kita ulang disini kan dia mulai roda gigit pertama kecepatan maksimalnya 2 nah dia kan menghitung dari 0 jadi awal sepeda itu jalan ditambah terus sampai dengan maksimalnya 2 lalu pada kecepatan sambangan 2 roda giginya ditambah lagi 1 menjadi 2 dan kecepatannya bertambah lagi menjadi 4 lalu program akan menambahkan kecepatan sepeda sampai dengan maksimal 2 3 4 seterusnya sampai dengan kecepatan maksimal berdasarkan berdasarkan kecepatan dari soal latihan yaitu 8 dan roda giginya juga maksimal 4 oke lalu kita sekarang buat mekanisme saya akan buat mekanisme soal apa bukan soal mekanisme bahkan di dalam soal itu tadi kan diminta objek sepeda ini dapat menurunkan atau menaikkan kecepatan atau gigi ketika fungsinya ini dipanggil jadi kita akan membuat user untuk melakukan hal tersebut nah langsung aja pertama saya buat variable sepeda yang saya saingkan nilai lagi jalan ini gunanya itu memberitahu bahwa sepeda ini lagi berjalan gitu lalu kita while selama selama sepedanya lagi jalan maka aksi ini dapat dilakukan kita print pilih aksi kita buat 0 itu berhenti jadi berhenti ini nanti akan menghentikan program dan menghentikan sepeda ini tambah gigi print tambah kecepatan tambah kecepatan print kurangi kecepatan oke lalu kita buat x action variable x action action yang gunanya ini nanti untuk menampung inputan atau keinginan dari user pilih kita buat percabangan sebanyak 5 ditambah 6 ditambah 1 6 kita buat percabangan if lift if action sama dengan 1 lift action sama dengan 2 2 ini makenya hidup lift x action sama dengan 3 sama dengan 3 lift x x action sama dengan 4 1 2 3 4 dan yang kelima ini putang 0 ya jadi action sama dengan 0 oke dan else else ini bila user tidak sengaja menginputkan digit atau bilangan yang tidak sesuai dengan menu setah itu 5 6 atau yang lain tidak valid akan muncul pesan tidak valid dan program akan melanjutkan perulangan oke lalu di bawah ini nantinya program akan menampilkan ini kita apa saja kita akan menampilkan program program akan menampilkan kita ambil ini kita menampilkan keadaan dari sepeda setelah user melakukan perubahan keadaan sepeda perubahan rapihkan rapihkan kita rapihkan oke lalu biar dia terlihat rapi antar perulangan kita belikan jarak print disini jarak satu baris lalu kita masuk kita ke percabangan jadi saat user memilih satu program akan memanggil fungsi memanggil fungsi metode menambah roda gigi dengan keadaan jadi ketika roda gigi tidak sama dengan 4 karena saat roda gigi sama dengan 4 itu maksimal dia tidak dapat ditambah lagi dia akan memanggil fungsi atau metodenya kenaraan menambah roda gigi lalu kita berikan pesan sukses menambah roda gigi lalu kita berikan else disini ketika roda giginya itu selama dengan 4 maka akan muncul roda gigi sudah maksimal ya sudah maksimal tidak ada perubahan tidak ada perubahan selalu program nanti akan lari kesini menampilkan keadaan sepeda roda gigi cepatan maksimal kenaraan kecepatan saat ini oke lanjut ke ini ini kan kecepatan kita berikan pembatas juga kendaraan sepeda kecepatan oh tidak sama dengan max tidak sama dengan kendaraan sepeda max kecepatan tidak sama dengan dia akan melakukan kendaraan sepeda menambah kecepatan lalu akan menampilkan pesan juga sukses mengubah kecepatan kecepatan ya lalu kita buat else-nya kecepatan sudah maksimal pada roda gigi saat ini tidak ada yang berubah lalu 3 yaitu untuk mengurangi roda gigi if kendaraan sepeda roda gigi saat ini tidak sama dengan 0 karena gigi gigi terkecil itu 0 saat peda itu berhenti jadi kalau sudah berhenti tidak bisa di parah tidak ada roda gigi minus jadi dikurangi kendaraan beda roda gigi menurunkan roda gigi oke dan nah karena menurunkan ini ada agak sedikit berbeda dengan sintak yang lainnya dari yang menambah roda gigi tadi kalau yang menambah cuma menambah doang nah kalau yang oh enggak oh enggak ada juga ada lagi ada keadaan jadi semisal dari gigi 4 turun ke 3 nah waktu di roda gigi 4 itu kan sepedanya misalkan mencapai kecepatan maksimal 8 jadi kita buat kendaraan sepeda kecepatan lebih besar dari maks kecepatan saat ini maks kecepatan misalnya sudah dikurangi kan dari roda 4 roda gigi 4 dikurangi gigi jadi roda gigi 3 maksimalnya 6 kecepatannya berarti kalau kecepatan sepeda sebelum diturunkan gigi itu 8 dia langsung menyamakan dengan maksimal kecepatan saat ini kendaraan sepeda kecepatan sama dengan kendaraan sepeda max kecepatan ya seperti ini oke kita keluar ke if yang terdalam kita buat else kalau misalnya roda giginya menol dan kita print sudah gigi sudah minimal tidak ada perubahan oke kita buat kalau yang kalau yang menurunkan kecepatan ini dia tidak 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 seribet dengan tidak seribet ya menurunkan roda gigi ya dia cuma menurunkan saja untuk kayak yang aksi 2 itu tapi ya tapi dia menurunkan kecepatan jadi kendaraan sepeda kecepatan tidak sama dengan 0 karena kalau sudah 0 tidak bisa dikurangin oke kita panggil fungsinya sepeda mengurangi menurunkan kecepatan oke kita print sukses menurunkan kecepatan kita else print kecepatan sudah minimal minimal itu 0 ya tidak ada perubahan oke kita lanjut kesini dan oh 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 iya ada yang tadi kita belum kasih pesan ada yang salah print sukses menurunkan sukses menurunkan roda gigi ya susah kecepatan nah ini kalau program berhenti jadi kalau kita pilih 0 maka seluruh atribut dari objek atau atribut dari kelasnya ini kita nolkan roda gigi saat ini sama dengan 0 pengerakan sepeda maksimal kecepatan sama dengan 0 pengerakan sepeda kecepatan sama dengan 0 muncul sepeda berhenti sepeda berhenti saya rasa sudah ya coba kita run kita cucikan dulu karena terjadinya panjang oke sudah ya 1 misalnya saya ingin menambahkan gigi komposisinya roda gigi 4 roda gigi sudah maksimal tidak ada perubahan dan keadaannya sama yaitu 8 kecepatan saat ini 8 jadi saya ingin coba kita tambah kecepatan juga tidak bisa kecepatan sudah maksimal pada roda gigi saat ini tidak ada yang berubah sama kita kurangin gigi giginya kurangin 1 karena tadi kecepatan 8 jadi 6 jadi langsung langsung turun kecepatan maksimal kecepatan roda gigi saat ini lalu kita kurang kecepatan jadi 5 kecepatannya terus saya ingin tambah lagi gigi maksimal 8 kecepatan tetap 5 giginya nambah 4 jadi 4 ini disini tadi kan 3 jadi 4 disini saya ingin kurang gigi kecepatan 5 saya ingin kurang kecepatan kurang kecepatan kurang kecepatan kurang gigi kurang gigi lagi oke saya ingin berhenti sepeda berhenti oh oh disini ada ada miss ada miss dia masih lanjut seharusnya berhenti jadi kita lihat hmm hmm iya oh ini kan oh ini kita belum merubah stage sepedanya jadi kita ubah dulu stage sepedanya disini kecepatan berhenti berhenti kita clear kita oke misalnya kita kurang gigi kurang kecepatan kurang kecepatan kurang gigi tambah gigi oke berhenti program akan berhenti sepeda berhenti keadaan sepeda baik baik itu saja live coding dari saya apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati